Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Biggiveri pada Volvo truck FM370 terjadi masalah yaitu PTO tidak bisa terhubung dan terdengar bunyi abnormal ketika PTO sedang diaktifkan bisa kita dengarkan pada power take-off ini terdengar bunyi abnormal karena power take-off tidak bisa terhubung selanjutnya saya akan melepas power take-off ini dan melakukan analisa apakah penyebab dari masalah ini Oke teman-teman pertama-tama kita buang dulu oli transmisinya kita kendorkan drain plugnya dan kita buka kemudian kita lepas pompa hidrolik dari power take-off selanjutnya kita lepas selang oli dan selang udara yang menempel pada power take-off setelah itu kita lepas semua baut pengikat pada power take-off oke teman-teman ini adalah saf BTO yang terhubung dengan kopling pada BTO oke teman-teman ini adalah saf BTO yang terhubung dengan kopling pada BTO bisa terhubung dan menimbulkan bunyi abnormal selanjutnya kita lepas saf BTO tersebut untuk dilakukan penggantian pertama kita lepas snap ringnya terlebih dahulu kemudian kita congkel outer bearingnya sampai saf BTO tersebut bisa terlepas disini bisa kita lihat keausan pada saf BTO ini cukup parah yang menyebabkan BTO tidak bisa terhubung dengan sempurna akibatnya terjadi bunyi abnormal saat power take-off sedang diaktifkan berikut ini adalah saf BTO yang baru bisa kita bandingkan kondisi antara saf BTO yang baru dengan saf BTO yang lama atau yang mengalami keausan selanjutnya sekarang saya akan memasang bearing pada saf BTO jadi pertama-tama kita pasang dulu snap ringnya seperti ini kemudian kita pasang inner race dari bearing jadi kita pasangnya seperti ini selanjutnya kita pasang outer race dari bearing tersebut kemudian kita pasang snap ring lagi untuk yang bagian atas jadi saat pemasangan bearing pastikan untuk paretan dari snap ring ini bisa terlihat dan kita bisa melakukan pemasangan pada snap ring oke teman-teman sebelum kita pasang saf BTO ini pada transmisi pertama kita pasang pertama kita pasang dulu snap ring di bagian outer race dari bearing jadi fungsinya snap ring tersebut adalah sebagai stopper saat kita memasang saf BTO ini pada transmisi setelah memasang saf BTO pada transmisi jangan lupa untuk memasang needle bearing pada saf BTO selanjutnya disini saya juga melakukan pembongkaran pada power take off dan ditemukan keausan pada kopling atau engaging sleeve yang menghubungkan antara PTO dengan saf BTO disini bisa kita bandingkan antara kopling atau engaging sleeve antara yang lama dengan yang baru untuk kopling yang lama mengalami keausan yang cukup parah jadi hal tersebut jadi hal tersebut yang menyebabkan PTO tidak bisa injet dan berakibat terdapat bunyi abnormal noise pada power take off oke teman-teman sekarang saya akan merakit PTO ini pastikan saat pemasangan engaging sleeve atau kopling tidak terbalik untuk bagian yang tirus ini adalah yang bertemu dengan saf BTO atau yang menghadap ke arah transmisi jika pemasangan kopling atau engaging sleeve ini terbalik maka secara otomatis antara saf BTO dengan PTO akan langsung terhubung akibatnya transmisi akan terbebani dan berakibat kendaraan akan mengalami low power sekedar saran dari saya pada bagian housing PTO ini sebaiknya diberi sealant atau silikon pada kedua sisinya untuk mencegah terjadinya kebocoran oli kemudian pasang o-ring di bagian ini dan untuk lebih amannya beri sedikit sealant atau silikon untuk mencegah terjadinya kebocoran oli oke teman-teman karena kondisinya hujan kita hanya bisa memasang PTO saja jadi intinya jika terjadi masalah seperti ini penyebabnya ini adalah pada saf BTO dan kopling yang sudah mengalami keausan sekian video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih